Seorang penjual kulit Harimau Sumatera berhasil dibekuk petugas di Kecamatan Sengingi, Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau, Senin Dinihari. Harimau Sumatera adalah satwa diri dunia yang tidak boleh diburu maupun diperdagangkan. Penangkapan ini sudah direncanakan petugas yang telah menyintai pelaku selama kurang lebih 3 minggu terakhir. Saat diinterogasi, pelaku BA, 48 tahun, mengakui perbuatannya. Pelaku pun selama ini tidak hanya menjual kulit Harimau saja, tapi menjerat dan memuliti Harimau tangkapannya sendiri. Penangkapan ini pun mendapati satu lembar kulit Harimau di kantong yang dibawa pelaku yang hendak dijual dengan harga 15 juta rupiah. Berkait dengan peredaran kulit Harimau Sumatera yang dilakukan oleh salah satu orang, yang ternyata memang dia adalah selaku pelaku penjeratan di PKP. Pengungkapan-penangkapan tersebut, tim juga berhasil mengamankan satu lembar kulit Harimau Sumatera, dua janin perusahaan. Pelaku kini dijerat Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan hayati dengan ancaman 5 tahun penjara dan tindas 100 juta rupiah. Terima kasih sudah menonton!